Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel VP SDNP Tunis Global kelas 6. Hari ini kita masih di tema pertama, subtema 2 dan 3, Muatan Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Berikut adalah kompetensi dasarnya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke, sebelum kita mulai belajar, kita nyanyi dulu yuk lagu tentang profil negara ASEAN dengan nada lagu Naik Becak. Silahkan kita nyanyi bersama-sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang fokuskan lagi ya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar, masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian atau pekerjaannya dengan alam sekitar. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah sumber air seperti danau, sungai, dan laut biasanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan atau petambak ikan dan udang. Lalu, contoh berikutnya, masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah biasanya memiliki mata pencaharian yaitu sebagai petani padi. Oke, ayo, sekarang kita lihat negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki kegiatan ekonomi khasnya. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, dan karet. Lalu, minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar di Brunei Darussalam. Maka, tidak heran jika mayoritas penduduk Brunei Darussalam bekerja di sektor pertambangan. Lalu, perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Meskipun Singapura memiliki sedikit sumber daya alam, namun ekonomi masyarakatnya sangat baik karena mayoritas bergerak di beberapa sektor. Yang pertama di bidang jasa, yang kedua perindustrian, yang ketiga perhubungan, dan yang keempat perbankan. Menurutmu, bagaimana dengan kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara yang lain? Tulis ya jawabanmu di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu hewan langka di ASEAN. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki keragaman hewan yang khas. Dimana secara umum, hewan-hewan di Asia Tenggara terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, fauna bercorak Asia atau Asiatis, yang kedua fauna peralihan, dan yang ketiga fauna bercorak Australia. Kamu bisa lihat pada peta berikut, dimana garis welles merupakan garis hayal yang membagi flora dan fauna di wilayah barat dan tengah Indonesia. Kamu bisa lihat pada tabel berikut, dimana perbedaan fauna bercorak Asia, fauna peralihan, dan juga fauna bercorak Australia. Setiap negara pasti memiliki hewan endemiknya masing-masing. Hewan endemik adalah spesies hewan alami yang mendiami suatu wilayah yang menjadikan wilayah tersebut memiliki ciri khas yang tidak dimiliki di wilayah lain. Oke, berikut ini adalah beberapa fauna dari negara-negara anggota ASEAN. Negara yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Brunei ini memiliki jenis fauna yang sama dengan wilayah lain di pulau Borneo Kalimantan. Seperti yang bisa kamu lihat pada gambar berikut. Lalu negara yang kedua yaitu Kamboja. Kamboja memiliki spesies langka yaitu Gaur. Gaur adalah hewan seperti sapi yang merupakan jenis hewan pemamah biak terbesar di dunia dan sudah mulai langka keberadaannya. Lalu yang ketiga adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman fauna tertinggi di dunia. Seperti yang bisa kamu lihat pada gambar berikut. Populasi hewan di Indonesia semakin langka karena perburuan dan perusahaan habitat. Negara yang keempat yaitu Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Jadi fauna khas dari negara tersebut adalah seperti pada gambar berikut. Negara yang kelima yaitu Malaysia. Malaysia Timur yang terletak di pulau Kalimantan merupakan salah satu negara dengan keragaman burung tertinggi di dunia. Seperti yang bisa kamu lihat pada gambar berikut. Lalu negara yang keenam yaitu Myanmar. Myanmar memiliki beragam fauna perairan. Myanmar juga memiliki beberapa spesies yang merupakan fauna khas. Seperti yang terdapat pada gambar berikut. Oke negara yang ketujuh yaitu Filipina. Sama seperti Indonesia, Filipina juga berbentuk negara kepulauan. Salah satu fauna khas negara Filipina yaitu Tamarau atau disebut juga Kerbau Kerdil. Negara kedelapan yaitu Singapura. Meskipun Singapura masih sedikit memiliki sumber daya alam, namun Singapura masih memiliki fauna khas seperti pada gambar berikut. Lalu negara kesembilan yaitu Thailand. Terdapat beragam jenis fauna yang hidup di Thailand. Seperti pada gambar berikut ini. Lalu kita masuk ke negara yang terakhir yaitu Vietnam. Terdapat lebih dari 10.000 spesies hewan ditemukan di Vietnam. Salah satunya adalah Saola. Hewan sejenis sapi yang hanya ditemukan di Vietnam dan Laos. Perburuan dan pembukaan lahan menjadi lahan pertanian serta permukiman membuat beberapa spesies fauna di Asia Tenggara menjadi semakin langka. Oleh karena itu, kita wajib memperkaya pengetahuan tentang fauna langka serta terus menjaga kelestariannya agar tidak punah. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.